Intro Ingin pengatuan berita? Lihat rakyat mereka news.com Sajikan berita bukan hak Haja Titin Nurbaini maju ke Pilkada Kepri 2020 Siap berikan seluruh kemampuannya untuk rakyat Kepri dan bangsa ini Haja Titin Nurbaini yang akrab dipanggil Jem Ayu Memantapkan diri untuk maju ke Pilkada Kepri 2020 Hal itu ditandai dengan penyerahan berkas ke Partai Amanat Nasional PAN, Jumat, 27 Juni 2020, Batam, Kepulauan Riau Haja Titin Nurbaini mengatakan Keinginannya maju di Pilkada Kepri 2020 Sebagai calon gubernur Kepri tidak lain dan tidak bukan Hanya ingin mengabdikan diri serta ingin mensejahterakan masyarakat Kepri Insya Allah kalau memang rejeki Saya ingin mengabdikan tenaga, pikiran untuk mensejahterakan masyarakat Kepri Itu tujuan saya Keinginan saya tidak muluk-muluk yakni ingin mensejahterakan masyarakat Kepri saja Kata Titin Menurutnya, bahwa Kepri merupakan pintu gerbang bagian barat Indonesia Serta pusat investasi perdagangan Indonesia di bagian barat Dirinya ingin menciptakan peluang-peluang investasi Jangan hanya duduk menjalankan program yang ada Tapi mencari celah investasi yang untuk membangun Kepri dari segi usaha Karena Kepri ini merupakan pintu gerbang bagian barat untuk pusat investasi perdagangan untuk Indonesia Maka dari itu, Kepri ini seperti seorang perempuan apabila tidak bersolek dan tidak didandanin kurang menarik Dan dari segimanapun dia akan cantik apabila dibenahi Nah, itulah keinginan saya untuk kemajuan Kepri dalam mendapatkan investornya Selanjutnya, selain itu, Titin juga meminta doa restu kepada masyarakat Kepri Untuk maju di Pilkada 2020 menjadi calon gubernur Kepri Saya minta doa restu dan dukungannya Terutama dari pengurus Partai Amanat Nasional, PAN Apalagi saya sebagai kader PAN Saya mohon doa dan restunya Untuk bisa maju di Pilkada Kepri 2020 Dan minta doanya serta dukungannya dan minta motivasinya Insya Allah kalau Allah mengabulkan Kunfaya kun insya Allah saya bisa dan yang penting saya usaha Karena saya yakin Kalau usaha itu tidak akan menghianati usahanya Tutupnya Alhamdulillah kader dari PAN merupakan kader wanita satu-satunya Yang maju sebagai cagut Kepri dari PAN Dan ini merupakan kebanggaan buat kami Sekretaris Timkil Kadapan Kepri, Muhammad Tanjir Rakyatmerdekanyus.com TV, FNDZ melaporkan Ingin pengetahuan berita? Lihat rakyatmerdekanyus.com Sajikan berita bukan hoaf Terima kasih lana menonton! Terima kasih lana menonton! Terima kasih.